Bagimu negeri jiwa raga kami Bung, bagimu negeri jiwa raga kami Itu ada gunanya Kalau di antara sesama kita Di antara sesama kita ada keruotan, keruotan, keruotan Kita teriakan bagimu negeri jiwa raga kami Itu sebagai tanda kita Tidak diragukan nasionalis Kita nasionalis Mungkin tidak semua kita patriot Orang kayak saya mungkin bukan patriot Tapi nasionalis itu terasa agak tulen Menjadi devoted scholar Tidak enak mau bilang intelektual Barangkali memang bukan Devoted scholar Devoted citizen Ya menggunakan itu Menggunakan itu Dan kalau kita Memperhatikan Perkembangan dunia politik nasional kita Ini kecenderungannya Orang punya partai Orang punya partai Partai Didominasi Partai dikuasai Partai Dijadikan hak melek keluarga Lalu Lalu seorang Yang tidak ada hubungan dengan jabatan di partai Orang yang diangkat oleh suatu partai menjadi jabatan tinggi menjadi presiden Merasa harus mewariskan Merasa harus mewariskan Kita perhadapkan dengan Pak Jokowi Orang yang bukan apa-apa Orang yang ibaratnya bukan siapa-siapa Orang yang rela mengaku Sehaku kiwong bodoh Dibodoh-bodohkan juga tidak apa-apa Tapi achievementnya Delivery Terhadap tugas-tugasnya Itu keren Beliau itu sebagai Seorang yang memanggul mandat konstitusi Deliver Deliver Di atas Ekspektasi Ya di atas ekspektasi lah Kita mengira ya sudah Pak Jokowi Kita lihat latar belakangnya Sukses begini Sukses di Wali kota Sukses pula di gubernuran Ya nanti kalau beliau bisa mencapai Angka 60% itu sudah bagus Ternyata tidak Tingkat Achievement Beliau Di luar ekspektasi kita Itu bisa Dengan angka 8-9 Bukan hanya 60 Tiba-tiba Tiba-tiba Muncul Anak kencur Berteriak-teriak Ngeritik Anak kencur itu Tidak sepantasnya Belum waktunya Menjadi tukang kritik Menjadi ngomong Karena belum menghayati Kehidupan pemerintahan Belum memberi Belum bisa memberi makna Kegiatan-kegiatan dalam Birokrasi Proyek-proyek dalam Birokrasi Tau apa Bacaannya Tidak disentuh Fenomenanya yang berlaku Tidak dihayati Tidak mendapat perhatian Oh beti-tiba-tiba Rakyat Merindukan Zaman SBY Rindu 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 Apa Rindu SBY Sekarang gini Tidak usah kita bersih tegang Mengenai persoalan rindu Dan tidak rindu Mengenai Masa lalu Yang indah Atau tidak indah Tidak usah Tidak usah Kita bersih tegang Tentang itu Seluruh Rekam jejak Kan ada Kan ada Jangan ditanya Oleh pada Orang-orang yang mendukung Jangan pula ditanya Pada orang-orang yang Tidak mendukung Orang-orang yang nganti Tidak usah Tanyakan BPS Tanyakan pada BPS Tanyakan pula Pada catatan-catatan Internal Tiap-tiap Departemen Nanti akan Bicara apa Jadi Bung Politik itu Bukan Monyong Maaf ya Politik itu Bukan Monyong Asal bisa Jegok Bukan Politik itu Fakta Politik itu Kejujuran Politik itu Data Politik itu Realitas yang Bisa ditelusur Objektif Seobjektif Objektifnya Tidak usah Tidak usah Berlebih-lebihan Dan Saya punya Catatan Kalau anak itu Yang ngomong Sangat tidak Enak Dikuping Dikuping Masih Bidua Tukup Tidak Demokrotis Bung Orang yang Matang Pribadi yang Jujur Pribadi Yang Percaya Kebenaran Tidak bisa Dimanipulasi Golungan Manusia Yang sudah Mengendap Yang sudah Agak Matang Ya percaya Pada itu Kebenaran Tidak bisa Dimanipulasi Karena Kebenaran Itu Barang yang Tercatat Di berbagai Tempat Di lembaga-lembaga Riset Di lembaga-lembaga Pengumpulan Data Dan Di Birokrasi Kalau Pak Joko Sudah Bilang Tidak Tidak Saya tidak Ingin Merusak Konstitusi Ya janganlah Dikritik Diomongin Diomongin Bung Itu Tanda Tanda Politik Sebagai Kebencian Politik Sebagai Kekuatan Anti Ini Anti Itu Tanpa Didasari Oleh Akal Sehat Rasionalitas Data Yang Tertulis Dan Segala Catatan Duniawi Ya Barangkali Tidak Valid 100% Tapi Beberapa Catatan Itu Catatan Itu Kalau Mencapai Angka 80 Sampai 85 Itu Sudah Alhamdulillah Lalu Tiba-tiba Sering Menggonggong Sering Kemarin Minggu lalu Di Ibaratnya Ya Bung Kalau Di Refresh Kembali Itu Dia Dipentak Sama Pak Luhut Gimana Bung Ya Dipentak Lah Dan Mengkeret Kalah Senior Bung Kalah Pangkat Tentara Bung Kalau Tentara Kalah Pangkat Ya Udah Gemetarlah Tentara Kok Kalah Pangkat Mesti Gemetar Kalau Gulungan Sipil Gulungan Intelektual Gulungan Terpelajar Yang Memegang Data Kalah Senior Tidak Menjadi Masalah Orang Yang Seniornya Empat Kali Lima Kali Diperhadapkan Dengan Seorang Yang Memegang Data Yang Mengkritik Ya Jalan Kritik Jalan Balance Antara Yang Dikritik Daya Mengkritik Tapi Kalau Tentara Bung Dibilang Gitu Udah Pangkat Pangkat Rendah Pangkat Apa Itu Dia Kemayoran Mayor Mayor Pangkat Mayor Kan Tengah Tengah Itu Agak Tanggung Mayor Itu Tinggi Ya Kagak Kalau Mau Dibilang Rendah Ya Kagak Lalu Beralih Dari Dunia Macam Itu Pindah Ke Dunia Politik Terasa Lebung Proses Belajarnya Mengerikan Sebenarnya Setiap Kali Dia Membuat Pernyataan Yang Melengkok Melengkok Pernyataan Yang Memalukan Itu Bung Saya Itu Bertanya Apa Di Partai Demokrat Itu Enggak Ada Orang Yang Bisa Diajak Menyiapkan Suatu Pidato Dan Cara Menyampaikannya Bung Yang Anggun Sedikit Anggun Dikit Catat Bung Kebenaran Diteriakkan Dengan Anggun Dan Dengan Jejeritan Seorang Kanak-kanak Sama Makna Kebenarannya Tapi Impresi Publik Ya Ya Mualah Kalau Dengan Cara Jejeritan Yang Penuh Kedengkian Semacam Itu Kampungan Kau Kampungan Gata Pak Luhut Pemerintah Ini Janganlah Sementara Sementara Dibilang Mau Jegal Mau Jegal Menjegal Menjegal Apa Bung Pak Jokowi Tidak Bermaksud Menjegal Sama Sekali Karena Rugi Yang Ngapain Menjegal Orang Yang Macam Begitu Kalibernya Karena Orang Yang Macam Itu Coraknya Tidak Tidak Usah Dijegal Dia Akan Terjegal Istilah Bung Ada Istilah Kesandung Ngeroto Jadi Berjalan Di jalan Yang lurus Begini Orang Kayak Gitu Bisa Kesandung Entah Karena Apa Kesandung Ngeroto Itu Bisa Terjadi Barang Yang Rata Bisa Membuat Dia Tersandung Bisa Pula Pakai Istilah Yang Lainya Kebentusing Tawang Kebentur Ini Loh Bung Tawang Itu Tawang Bisa Berarti Langit Tapi Ini Udara Terbuka Begini Tidak Ada Tembok Tidak Ada Apa Dia Bisa Gebentus Batoknya Bisa Bisa Bung Ini Hanya Metafor Ini Hanya Peribahasa Kesandung Ngeroto Kebentusing Tawang Itu Hanya Ucapan Tapi Ini Ucapan Ini Kelas Pujangga Kelas Ucapan Pujangga Yang Dalam Penghayatannya Yang Dalam Makna Penjelasannya Dan Begitu Bagi Pak Jokowi Ngapain Kita Jegal Barang Barang Seperti Itu Yang Jegal Orang Orang Di Luar Luar Bung Barangkali Mereka Yang Tidak Setuju Dengan Gaya Ahay Belajarlah Sedikit Mengerem Suara Belajarlah Sedikit Menunduk Menunduk Bung Itu Ada Artinya Salam Bung Salam Untuk Anda Semuanya Terima Terima Kasih Terima